Intro Saudara sampah plastik di Bali kian semakin mengkhawatirkan. Volume sampah plastik pun meningkat dari tahun ke tahun. Saudara topik ini akan menjadi ulasan dalam dialog Sapa Redaksi bersama Harian Tribun Bali. Berikut ini. Intro Selamat pagi Saudara Dialog Sinergi bersama Tribun Bali. Sapa Redaksi pagi ini hadir dengan topik yang terjadi di Pulau Bali. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait masalah sampah plastik Bali yang mengkhawatirkan. Dan bersama kita telah hadir pemimpin redaksi Tribun Bali. Mas Narko selamat pagi mas. Selamat pagi mas. Terima kasih mas sudah hadir di Sapa Redaksi pada pagi hari ini. Mas Narko sebetulnya permasalahan sampah plastik di Bali ini sebetulnya bukan baru kali ini atau baru-baru saja dicermati. Sebetulnya sudah menjadi pekerjaan rumah lah. Salah satu permasalahan yang terjadi setiap tahun di Bali. Nah ini mencuat kembali manakala ada kunjungan Presiden Bank Dunia. Jim Yo Kim yang awal bulan lalu menyinggung isu tentang ini. Nah kemudian Bali melihat ini seperti apa ini? Apakah memang betul sampah plastik ini sudah menjadi bom waktu untuk pariwisata Bali? Ya baik mas Bapak. Meninjau persiapan Bali sebagai tempat atau sebagai tuan rumah pertemuan tahunan IMF Bank Dunia nanti awal Oktober. Nah ketika meninjau taman hutan rakyat di bypass murah raya itu ya di Denpasar Selatan itu kalau nggak salah ya. Jadi memang terlihat kemudian sampah berserakan di situ yang paling menonjol adalah sampah plastik mas. Nah ini memang jadi keberhatinan bersama karena problem sampah ini tidak hanya produksi sampah terus bagaimana mengelola sampah ini. manajemen apa namanya itu limbah ini juga apa ya ini juga jadi masalah ini gitu. TPA suung misalnya kapasitasnya sudah mentok, sudah terbatas, sudah bahkan sudah pada tahun mentok, sudah nggak bisa lagi semestinya menampung. Tapi kita sudah dengar ada rencana kayak semacam revitalisasi itu ya sehingga tidak hanya daya tampung bagi sampahnya nanti diperbesar tapi juga ada fasilitas pengolahan sampah. Pengolahan di situ ya salah satu ini nanti akan diubah juga menjadi energi jadi ada waste to energy management. Nah tetapi tetap apa daya tampungnya juga juga kemudian tidak tanpa batas sementara kita tahu Pulau Bali ini kecil. Nah yang memprihatinkan sampah-sampah ini terutama sampah-sampah plastik ini makin lama jumlahnya makin meningkat. Itu laporan yang kami peroleh itu dari penelitian Universitas Sudayana. Contohnya misalnya volume sampah plastik yang diproduksi ya dalam tanda kutip ini yang dikeluarkan itu oleh tokus walayan, minimarket atau retail-retail. Itu satu bulan kurang lebih satu juta pisisme, satu juta lembar. Kampung plastik itu? Kampung plastik itu. Kampung plastik itu. Jadi bisa dibayangkan banyaknya. Sebulan berapa? Nah kayak apa. Nah sampah plastik ini dari total sampah di Bali itu seperenamnya. Seperenamnya mas. Padahal sampah plastik ini perlu perhatian tersendiri karena tidak mudah, dia bukan tipe sampah organik mas. Jadi dia tidak mudah didaur, tidak mudah untuk terurai. Itu tidak mudah untuk terurai. Kemudian menjadi menyatu dengan bumi gitu ya, menyatu dengan tanah itu tidak mudah. Butuh tahunan. Kalaupun diurai, itu uraian set uraian dari plastik ini juga ada bahayanya juga dari situ. Nah ini kemudian khusus plastik ini menjadi perhatian tersendiri. Jadi memang ada bahaya dengan kantong plastik ini atau sampah plastik ini. Karena memang tidak cuman paling dekat dengan biota laut. Ya. Ini seberapa bahayanya ini? Ya karena Bali ini pulau kecil. Itu kan ada sungai-sungai dikelilingi laut gitu. Dan kemudian sampai ada istilah sungai atau selokan ini ya kan di beberapa tempat ya. Sudah jadi kayak dalam tanda kutip tempat untuk membuang sampah. Termasuk dalamnya plastik. Akhirnya itu dibawa aliran air ke pantai misalnya. Baik. Nah maka ketika musim tertentu itu kan plastik-plastik kita temukan banyak itu di tepi pantai mas. Sekalipun ada juga yang mengatakan, Wah ini kan bawaan dari laut dari daerah lainnya ya. Tetapi penelitian Darunut menyebutkan 70% tetap dari daratan sini sendiri. Yang berasal dari sungai-sungai yang ada di sini. Artinya apa? Ini mesti harus dikendalikan, dikontrol. Bahkan harus dicegah sekarang ini. Kenapa? Kok harus seperti itu? Karena sudah terbukti kemudian satwa laut, satwa air, biota laut yang menurut penelitian itu sudah tercemar mas. Sampah plastik. Karena mereka mengkonsumsi tanpa sadar. Ada yang langsung mengkonsumsi plastik ya. Sampah plastik itu yang jelas bentuknya terlihat misalnya kasus tanggal 13 Juli yang lalu ya. Kita mendengar ada seekor penyu misalnya ya. Dan termasuk jenis penyu langka. Dia mati terapung dan setelah dibedah ditemukan banyak plastik di ususnya. Jadi dugaan kuat dia meninggal atau mati karena memakan plastik itu. Sampah plastik itu. Itu menutup kerongkongannya membuat dia sulit bernafas akhirnya mati. Dan ini bukan kasus yang pertama. Ini sudah kasus ke-6 ini selama 2018. Artinya, mestinya ini sudah alarm. Itu yang terlihat. Padahal sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik. jenis mikroplastik itu, itu bisa juga kemudian menyerupai bagi ikan itu kayak seperti pakan mereka gitu kan. Betul. Dan penelitian menyebutkan di beberapa kawasan pesisir di Bali itu ada jenis-jenis ikan itu yang juga sudah mulai tercemar. Mengkonsumsi bioplastik itu. Mikroplastik. Mikroplastik itu. Nah ini yang harus dibahas padai karena ujung-ujungnya kalau ikan itu kemudian dikonsumsi oleh manusia, kan nanti manusia yang kena. Baik. Itu yang pertama itu kan. Tapi artinya begini, ini mengancam ekosistem di laut. Pastinya. Mengancam biota laut. Satwa laut. Padahal selain kita ngomong tentang lingkungan, ya kita bisa ngomong juga, ya ini lingkungan ini kaitannya juga dengan pariwisata. Pariwisata Bali ini kan salah satu yang menonjol, itu kan juga keindahan alam. Dan wisata lautnya. Nah wisata laut ketika ini kemudian terancam oleh sampah plastik, sesungguhnya itu tadi. Kalau tidak diatasi, ya kita sebenarnya mematikan industri pariwisata. Nah ini kan menarik, Mas Narko. Jadi sampah plastik yang dikeluarkan oleh swalayan, boleh dikatakan, atau retail itu tercatat sekitar 12 juta sebulan. Setahun, Mas. Setahun. Setahun. Kalau tidak salah, dulu kan pernah didengungkan juga, entah itu peraturan perda atau apa yang melarang penggunaan plastik. Nah kalau sedikit kita melihat itu, ini sebetulnya bagaimana nih pemerintah? Ini sudah tidak berlaku lagi atau seperti apa ya? Ini kan kalau tidak salah dulu pernah, kan? Benar, jadi agak cukup gemanya terdengar itu tahun lalu, Mas. Jadi kalau misalnya kita meminta kantung plastik berbelanja di retail gitu, atau minimarket gitu ya. Itu dikenai kayak semacam mongkos tambahan gitu. Ini misalnya minta kantung plastik, Pak, Bu, gitu ya. Dikenai mongkos tambahan. Itu semacam disinsentif supaya orang nggak gampang minta plastik. Tapi memang kemudian muncul polemik lah gitu ya. Karena ini sebenarnya cita-cita atau maksudnya goal-nya ini bagus untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Tetapi kemudian dalam perjalanan kita lihat orang kayaknya tidak keberatan untuk hanya nambah 100-200 perak gitu kan. Yang penting dapat wadah atau kantung plastik gitu. Nah ini tidak mudah ini, Mas. Ini mungkin dilematis juga. Jadi memang ini mungkin ya. Sosialisasi digalakkan lagi pengertian kepada masyarakat bahwa bahaya sampah plastik ini sangat luar biasa. Ikan makan mikroplastik dimakan oleh ikan. Itu pasti sudah mempengaruhi habitatnya atau ininya lah. Kemudian ikan ini dikonsumsi oleh manusia. Pasti ada runtut rentet-rentetan kemudian yang menjadikan berbahaya bagi keselamatan atau kesehatan manusia. Nah kedepannya apa yang bisa kita sampaikan bahwa kita galakkan lagi pengetahuan masyarakat lebih ditingkatkan terkait dengan bahaya sampah plastik. Kemudian apa kerugiannya kalau kita menggunakan plastik dan seperti apa nih Mas? Jadi kampanye mengenai bahaya sampah plastik ini harus lebih dikencarkan Mas. Dengan mungkin bahasa-bahasa kampanye yang lebih membumi misalnya gitu. Sehingga orang mudah paham. Jadi nggak jauh. Jadi bahayanya itu sebenarnya dekat dengan kita misalnya gitu ya. Dengan manusia dekat. Salah satu contohnya gitu. Terus yang kedua ya perlu sedikitlah mengubah pola penggunaan kampanye plastik. Ya kita tahu di jaman dulu ya Mas ya. Mungkin sekian puluh tahun yang lalu ya ketika kita masih kecil. Banyak orang kalau ke pasar itu dia dari rumah bawa tas. Bawa keranjang itu ya. Bawa keranjang tas. Kemudian dia berbelanja. Belanjanya dimasukkan tas itu. Pulang ya tinggal belanjaan itu dikeluarkan dari tas. Besok tas untuk yang dipakai untuk berbelanja itu dipakai lagi. Nah itu mesti juga perlu dikapanyakan juga. Jadi kalau kita perlu ke supermarket misalnya gitu ya. Ya nggak ada salahnya kita bawa tas belanjaan gitu. Sehingga apa namanya tuh. Barang-barang itu nggak perlu harus diberi wadah plastik atau bungkus plastik. Baik. Artinya tidak makin memperbanyak jumlah sampah plastik gitu. Baik. Nah ini kan. Salah satu gerakan dimulai lagi lah ya. Dimuncul lagi. Nah ini memang menjadi gaya hidup yang mungkin mengubah dari sebelumnya. Bisa jadi orang-orang tertentu. Wah ngapain ribet aja gitu. Baik. Tapi kalau jangka panjangnya untuk kebaikan bersama. Mestinya ini. Dan saya kira ini memang sudah warning untuk Bali yang menjadi tempat pariwisata. Terutama air dan lautnya yang sangat luar biasa di Bali. Baik. Untuk itu pengendalian sampah plastik serta pengelolaannya patut untuk menjadi perhatian serius oleh setiap pihak. Untuk itu mari kita kampanyekan bahaya sampah plastik bagi kehidupan. Demikian saudara pembahasan kita dalam Sapa Redaksi Pagi ini. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi inspiratif lainnya dalam Kompas Dewata. Saudara Usai Jodha berikut kami akan hadirkan rangkuman informasi harga yang melambung dalam segmen Kompas Dewata Sepekan. Tetaplah di Kompas Dewata. Kompas Dewata Sapa Redaksi Sekegemaan Sapa Redaksi Seケgemaan Sapa Redaksi Sekegeman uyah Sapa Redaksi Sekeg equitat dialog requested kami. Kompas Dewata Sekegeman Per continentaya Terima kasih.